Selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua Zodiac. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai bacaan hari ini dengan chart astrologi yang kita setting pas pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat, tanggal 16 bulan 12 2021 dan kita mencari bulan posisinya berada di Taurus di 22 derajat 15 menit. Dan pada pukul 12 siang ini, bulan membentuk train dengan Pluto dan Venus yang sedang conjunction ada di 25-26 derajat, jadi semakin sore semakin kuat train ini. Tapi kemudian mulai melemah lagi, tapi sehari ini berarti kita merasakan hubungan yang erat antara bulan yang ada di Taurus. Artinya kalau di Taurus kita berpikir tentang keuangan, tentang materi, keberhasilan atau apa yang kita peroleh secara langsung. Dan kita tahu bahwa yang kita bicarakan walaupun ini adalah materi, tetapi kita tahu lebih dari sekedar itu. Jadi materi apapun yang sedang kita bicarakan, keuangan, hubungan, ya. Itu sebenarnya tidak hanya mewakili hubungan itu sendiri, tetapi sesuatu yang lebih mendalam. Dan oleh sebab itu, kita menilai seseorang. Jadi kayak misalnya ada orang mengatakan sesuatu, say something lah, tau ah, gitu ya. Mungkin tau ah-nya itu, kan kalimatnya jelas, aku nggak tahu, silakan cari sendiri. Sebenarnya kan bahasanya begitu, cuman kan kalau dibaca bahasa sehari-hari kan kita bilangnya begitu. Tapi kata tau ah, itu kita langsung tahu, oh dia sebenarnya tidak peduli dengan perasaan kita. Jadi kita berpikir sejauh itu, atau aduh mbak maaf ya, saya lagi sibuk banget, mbak bisa nggak cari ini? Kalau misalnya mbak masuk ke internet, ketik ini, search, mungkin ada di situ. Tapi saya harus ngerjain yang lain dulu ya. Jadi beda sekali, yang kita dengar sebenarnya pesannya sama. Tetapi yang kita lihat dari wajah orang yang mengatakan tersebut, itu adalah niatnya dia yang paling besar. Sehingga seberapa jauh kita menghargai dia, itu akan kerasa ketika kita butuh meminta sesuatu. Dan ketika kita ngerjain, oh ah, lu aja kerjain sendiri, emang gue siapanya elu, gitu kan. Misalnya, bahkan dengan orang yang terdekat yang kita pikir juga sebenarnya dia kalau temen, kenapa gitu ya ngomongnya gitu. Walaupun kita juga paham posisinya dia juga lagi nggak prima-prima banget gitu. Tapi kan dia nggak perlu ngomong seperti itu ke kita. Jadi, kayak ditunjukkan kalau dia temen, ya temen, temen yang sebenarnya temen. Temen tuh apa sih? gitu ya. Kalau saya ingin ingatkan, temen itu adalah orang yang ikut bahagia kalau kita bahagia dan membantu kita celebrate apa yang membuat kita bahagia. Kalau kita punya masalah dan kita F up banget gitu ya, yang benar-benar ya Allah gitu. Tapi dia itu bukannya langsung judge, lu salah sendiri makanya lu, gue bilang juga apa ya. Jadi, temen yang sebenarnya temen itu menerima kita apa adanya. Kalau kita punya salah, dia nggak ngejudge, nggak menghakimi. Kalau kita happy, dia ikut happy. Perhatikan temen-temen di sekitarmu. Kalau kita sendiri malu takut mengekspresikan gift-nya kita, kelebihan kita, kebahagiaan kita, karena takut dia jealous, come on. Temen macam apa yang jealous, jelas dia toxic. For your information. Dan mungkin kalau saya bilang begitu, temen-temen pasti, nggak dia, nggak gitu dia lagi. Ya, selalu ada pembenaran untuk setiap tindakan, tetapi kita akan jauh lebih bahagia. Kita memahami harga dari sebuah teman, dari hubungan, pertemanan. Itu adalah teman yang tadi, termasuk teman hidup, pasangan, dan lain sebagainya. Karena kalau kita terus-terusan berada di hubungan yang membuat diri kita menjadi tidak diri kita, ya lama-lama habis aja kita, self-esteem kita, harga diri kita turun. Karena kita merasa nggak pernah diterima, kita merasa nggak pernah cukup. Saya nggak tahu kenapa ngomong panjang libaris itu. Barangkali juga karena ada, karena bulan ada di Taurus. Yang kedua, kita lihat latar belakangnya, ya, yang Mars South Node Conjunction. Itu sendiri tuh yang udah, yaudah kalau gitu gue walk out aja selama ini aku berkorban buat apa, nggak dihargai juga. Itu akan keluar buat teman-teman yang sampai ke titik itu pada hari ini. Dan Uranus yang square dengan Saturnus, itu juga yang namanya tekanan, itu tidak bisa lagi. Jadi semua akan berubah, dan berubahnya itu adalah tension yang sangat kuat antara, kalau ini penggambarannya ya, antara gerakan akar rumput dengan penguasa. Very clear. Saturnus itu adalah representasi dari penguasa tukang ngatur. Uranus, apalagi di Taurus, itu representasi dari akar rumput. Dan itu sedang square. Ya, jadi, memang positifnya adalah siapapun representasi penguasa, itu dia punya kesempatan lebih banyak untuk mencari cara untuk memperbaiki situasi. Saturnus yang sextile dengan Chiron. Ya, jadi, kalau saya cerita itu, semua datangnya dari sini. Dan kalau kita lihat matahari yang sextile dengan Jupiter, itu juga menandakan orang-orang yang punya kewenangan, mengubah. Dia itu seperti dikasih fasilitasi juga untuk melihat. Ini loh situasinya, akar rumput yang sedang bergejolak ini, yang bisa diredam, yang biasanya ditekan, direpresi, itu somehow ceritanya muncul keluar sehingga memberi pemahaman lebih memaksa untuk siapapun yang punya wonang itu membuat perubahan. Kira-kira seperti itu penggambarannya di langit. Oke, dan ini juga gambar Coffin yang sebelah kanan, itu kan Uranus yang square dengan Saturnus tadi. Perubahan, transformasi. Sekarang lagi hangat aja, lagi hangat, lagi... Belum ada hasil akhirnya, tapi hasil akhirnya yang sekarang kita bisa lihat adalah perubahan. Tidak akan seperti itu lagi. Tapi hari ini adalah hari di mana kita harus memperjuangkan sesuatu, gambar gunung. Tapi kita dikasih ujian seberat ini, karena kita memang sudah mampu sebelah kiri gambar pohon. Kita punya akar, kita mampu berdiri, dan kita paham semua filosofi yang ada di situ. Pohon itu atasnya ada daun yang mencapai, di sini ekspansi dia sampai lebih tinggi daripada langit. Langit itu artinya langit-langit dari kartu. Ini adalah ekspresi dari ekspansi. Dan kalau satu kartu di sini yang keluar adalah Animal Guardian. Trust your instinct. Trust the powerful animal spirit within to learn more about yourself and your talent. Jadi kalau menurut saya, setiap orang di setiap situasi, dan itulah sebabnya kenapa ada 12 zodiac. Dan setiap orang dari 12 zodiac itu nggak cuma satu, tapi juga penuh dengan kombinasi. Itu menunjukkan bahwa setiap orang itu sangat unik. Nggak ada orang yang sama. Bahkan yang kembar pun punya perbedaan somehow. Dan ini juga termasuk setiap perbedaan itu membawa karakter sendiri, memberi sumbangan sendiri terhadap keseluruhan, keutuhan dari apa yang dibutuhkan dari kita mengalami kehidupan di dunia. Sesimpel itu sebenarnya. Extremes. Jadi kayaknya memang ini adalah saat yang panas ya. Dan tadi square yang paling kuat adalah antara Saturnus dan Uranus. Tadi ya, kelas antara penguasa dan akar rumput. Serta kita tidak bisa menerima hal ini lagi. Mars yang conjunction dengan South Node. Ini ekstrim. Ini adalah situasi yang ekstrim. Dan karena oposisi dan square itu kan tensionnya luar biasa. Sehingga yang kita rasakan hari ini adalah kecemasan. Dan kita lihat penggambarannya burung yang lepas. Akar rumput yang tidak mau menerima. Tapi jauh di lubuk hati. Kita itu seperti anak kecil yang ketakutan. Sebetulnya. Anyway, apapun yang menjadi tension hari ini sebenarnya membuka gerbang terhadap situasi yang baru. Jadi kalau kita lihat penggambarannya kembali ya. Di pintu ya. Ketika pintu terbuka yang terlihat adalah pohon yang hijau. Tetapi kalau kita lihat sebelum keluar dari pintu yang kita lihat adalah malam. Karena ada bulan. Bulan Purnama itu akhir dari sesuatu dingin dan gelap. kalau kita lihat dari kartu tarotnya ya kita sebenarnya mau masuk ke situasi baru. Tapi hambatannya banyak. Dan ya tadi penggambarannya ekstrim. Tadi kartu yang ekstrim kartu gunung di Lenorman. dan sukar sekali buat kita untuk bisa menatap masa depan positif. Strength sebagai tantangan. Tapi kita sebenarnya punya kemampuan itu. Wheel of Fortune ini adalah penggambaran Jupiter. Jupiter yang tadi sextile dengan matahari. Jadi kalau menurut saya ini adalah kita dengan semua informasi yang kita punya kita bertindak secara strategis. Jupiter masih ada di Aquarius. Jadi kita melihat ini sebagai strategi. Strategi taking action change movement destiny luck expansion. Jadi kita sebenarnya berani aja berani keluar dari comfort zone. Dan hasilnya enthusiastic adventurous. Iya. Dan page of ones itu masih awal sekali baru komunikasi. Tapi ada hal yang baru. Jadi kalau misalnya kita takut karena ini adalah hal yang besar. The full itu major arcana. Tapi sama awalnya dengan page of one yang minor arcana. Jadi memang kayaknya untuk mulainya sukar banget. Situasinya itu kayaknya tidak memungkinkan berat banget gitu ya. Karena tantangannya the strength. Tapi kita maju aja. Luck is on our side. Ya. Kalau penggambarannya gini dan tadi ada matahari yang sextile dengan Jupiter. Go ahead. Kalau menurut saya go ahead. Perubahan itu sudah ada di kartu ya. Dan kalau kita lihat pesan yang terakhir dari spirit untuk hari ini. Mengakhiri merangkum dari semua yang sudah dibaca untuk pagi hari ini. God is all there is. You are connected to God. You are God. Jadi kalau disini sebenarnya mengingatkan bahwa kita tidak selemah itu. Jadi tantangannya the strength itu dan seperti sengaja membuat kita ketakutan saya tambah sedikit ya for your information. Jadi yang namanya kekerasan. Yang namanya penindasan itu memang pihak yang menindas itu memberi propaganda atau membuat kita percaya bahwa kita tidak mampu dan kita hanya bisa mengandalkan dia supaya kita selamat. Itu selalu seperti itu. Kenapa muncul akhirnya katakanlah kalau di kita yang yang muslim cukuplah Allah sebagai pelindungku itu sebenarnya mengingatkan bahwa kalau kita di situasi yang kayaknya tidak mungkin banget gitu ya kayaknya orang atau satu sistem begitu berkuasa dan kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya kita tidak punya koneksi terhadap power sama sekali that is not true tapi itu membutuhkan satu keyakinan yang luar biasa dari dalam diri kita oke Benita Indra dari sini semoga membantu salam hati dan jahat ya dan jahat ya